selamat siang bapak ibu sekalian selamat datang di tutorial penggunaan siap donggala di video kali ini kita akan mulai dengan tata cara penginstalan aplikasi siap donggala untuk teman-teman di OPD di wilayah Kabupaten donggala Oke untuk menginstal aplikasi siap donggala pertama pertama-tama Bapak dan Ibu masuk ke aplikasi Playstore terlebih dahulu seperti ini lalu disini kita bisa ketikkan kata kuncinya itu siap donggala siap donggala seperti ini aplikasinya akan muncul di sini Bapak Ibu bisa langsung tekan install setelah udah tekan install itu ditunggu aja sampai aplikasinya selesai didownload nah ini kalau tulisannya sudah seperti itu buka ini berarti aplikasinya udah bisa dibuka nah kita buka aplikasinya setelah masuk nanti akan ada persetujuan seperti ini untuk perizinan ini usahakan untuk dijawab ya semua ya aplikasinya bisa digunakan dengan baik nah ini saat pertama kali menjalankan aplikasinya mungkin Bapak dan Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini ini hal yang normal karena aplikasinya akan mendeteksi adanya GPS palsu atau lokasi palsu di perangkat Anda dan juga mendeteksi apakah lokasi Anda aktif atau tidak jadi akan muncul tampilan seperti ini nah untuk mengatasinya Bapak dan Ibu bisa tekan coba lagi agar sistemnya akan melakukan pendeteksian sekali lagi untuk memastikan bahwa device Bapak dan Ibu ini layak menggunakan aplikasi siap donggala nah ini kita lakukan untuk mencegah penggunaan fake GPS atau GPS palsu nah dengan fake GPS itu kan pegawai bisa melakukan absen dari rumah seolah-olah dia ada di kantor nah makanya kita mencegahnya itu dengan cara seperti ini nah untuk mengatasinya tadi kita tekan tombol coba lagi nah dia akan diarahkan ke halaman login nah disini ada beberapa informasi yang bisa Bapak dan Ibu lihat pertama disini ada form registrasi atau form untuk masuk di bagian atas kita isikan dengan NIP atau unik nah jadi di bagian atas ini bisa diisikan dengan NIP maupun nomor induk kependudukan yaitu NIP nah untuk pegawai PNS di bagian sini bisa diisikan salah satunya aja bisa menggunakan NIP atau menggunakan NIP nah khusus untuk honorer di atas ini hanya bisa diisikan dengan nomor induk kependudukan jadi pastikan nomor induk kependudukan yang didaftarkan itu sudah sesuai dengan yang ada di KTP Bapak dan Ibu sekalian nah kemudian ada kata sandi untuk kata sandinya ini itu defaultnya kita atur menggunakan NIP dari Bapak dan Ibu sekalian nah nantinya setelah masuk aplikasi Bapak dan Ibu bisa mengganti kata sandi ini sesuai dengan keperluan Bapak dan Ibu masing-masing untuk mengamankan akun Bapak dan Ibu nah disini kita lihat juga ada tombol masuk tombol ini belum akan aktif jika datanya belum terisi lalu ada informasi versi aplikasi juga nah ini untuk memastikan bahwa aplikasi Bapak dan Ibu itu versi terbaru bisa lihat di sini nomor versinya sekarang versi yang paling baru itu adalah versi 0,013 hotfix 01 yang rilis tanggal 25 Januari 2022 nah mari kita coba masuk ke aplikasinya nah di bagian kata sandi ini Bapak dan Ibu bisa melihat kata sandinya dengan menekan simbol mata ini di sisi kanan nah jika tidak ada peringatan apa-apa lagi di sini Bapak dan Ibu bisa langsung tekan tombol masuk ke aplikasi nah kalau tampilannya sudah seperti ini itu berarti Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk ke aplikasinya kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pengenalan-pengenalan bagian-bagian dari aplikasi Siap Longgala selamat menikmati selamat menikmati